Kita beralih ke sorotan lain, saudara pengungsi akibat erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menyiapkan ada 5 titik posko pengungsian. Sebanyak 800 warga di Kecamatan Wulang Gitang dan Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengungsi pasca erupsi gunung Ilelewotobi pada Senin kemarin. Para pengungsi ini menyebar di 5 titik posko pengungsian di Kecamatan Wulang Gitang. Selain itu, pengungsian mandiri juga didirikan baik di desa tetangga maupun wilayah Kabupaten Sika. Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama dengan TNI Polri telah menggerahkan sejumlah personil guna menyalurkan bantuan bagi para pengungsi. Sejak Senin kemarin, saudara, status gunung Ilewotobi laki-laki naik dari waspada menjadi siaga, menyusul peningkatan aktivitas vulkanik. Warga pun diminta menjauh dari gunung dalam radius 5 km. Di saat tahun baru ini, saya penyakupati bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim hadir bersama untuk bisa bersama-sama melihat secara langsung. Mereka itu adalah air, terus ada masker, ada juga beras, ada juga alas tidur, ada juga dapur uang. Terima kasih. Terima kasih.